Di balik kulit cantik yang sesungguhnya ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagin aktif, elastin dan vitamin E, mengembalikan cansik mudamu. Dua botol Diva sehari. Dipersembahkan oleh Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta, kita akan bicara soal gaya. Dari sisi ini, Basuki Cahaya Purnama dan Anis Rashid Baswedan dianggap banyak kalangan tidak sama. Tapi belum tentu penilaian orang tepat, jadi langsung saja kita tanyakan ke masing-masing kandidat. Saya ingin mulai dengan mempersilahkan Pak Basuki, bagaimana menggambarkan gaya kepemimpinan Anda? Dan bagaimana itu berbeda dengan lawan Anda? Satu setengah menit. Ya, prinsip saya sederhana saja. Yang penting kita harus jadi model dalam segi bersih, transparan dan profesional. Ini penting. Yang kedua, kita tugasnya adalah pemimpin yang mau melayani. Ini empati melayani harus ada. Tapi gaya saya ya begitu, terus sistem. Tidak boleh menerima suap dan tidak boleh berpihak. Nah ini harus jadi sebuah standar, ini gaya saya lakukan. Kalau Anda tidak menurut, saya akan langsung terbuka saja. Karena bagi saya transparansi itulah cara untuk mengatasi fitna, curiga, macam-macam. Nah kalau Anda profesional, Anda tidak usah takut. Itu yang saya yakinin. Makanya itu yang saya jalankan selama ini. Yaitu yang menghasilkan produk-produk yang Anda lihat di Jakarta. Bagi saya, saya harus jadi model. Saya harus datang lebih pagi. Saya harus melayani orang. Setengah lapan sampai terima orang. Terus disposisi, satu minggu mesti beres. Lalu semua PNS, mereka juga sama. Tunjangan kinerja mereka ditentukan dari poin kerja juga. Dan saya memang tidak pakai kinerja, tapi saya tunjukkan. Saya juga kerja sama. Pulang malam, minggu selesai saja. Senin disposisi, mesti mulai dari baru lagi. Nah itu yang kita katakan, saya yakin terus terang, tidak berpihak, tidak terima suap, jadi model. Ini gaya yang saya lakukan selama ini. Kita kasih aplaus untuk Pak Basidi. Pak Anies, satu setengah menit menggambarkan gaya kepemimpinan Anda dan bagaimana itu berbeda dengan lawan Anda. Kepemimpinannya efektif. Efektif artinya dia bisa merumuskan masalah dengan benar. Merumuskan langkah-langkahnya dengan benar. Ukurannya jelas, lalu mengeksekusi hingga tuntas. Efektif. Jakarta Mugtuan Kuina efektif. Kemudian konsekuensinya, birokrasi berjalan baik. Tapi jangan lupa, ini juga memimpin masyarakat. Bukan hanya dari aspek legal saja, tapi juga aspek-aspek sosiologis dan lain-lain. Jadi kepemimpinannya itu bisa merangkul semua. Bukan saja programnya jalan, tapi prioritas programnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Tadi barusan kita bicarakan, orang tua saja 4 tahun belum jalan. Tetapi ketika bicara tentang infrastruktur, keberpihakannya di mana ya ini? Keperpihakannya pada yang di atas atau yang di bawah? Atau pada yang rentan? Kemudian keteladanan. Kita memang betul, sebab ini harus teladanan. Artinya berkomunikasi harus baik. Kalau ada ibu-ibu datang membawa masalah ke AJP, janganlah dikirimkan kata-kata yang tak patut. Tapi itu terjadi pada kasus ini. Artinya apa? Keteladanan itu hadir bukan dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan. Dan ini harus bisa merangkul semua. Saya katakan bahwa Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang programnya berjalan yang efektif, masyarakatnya berinteraksi satu sama lain, muncul kepercayaan, dan kepemimpinannya itu mengayomi semua. Bukan berpihak kepada yang di atas, tapi justru berpihak kepada semuanya. Ini perubahan yang akan kita lakukan di Jakarta. Kita beri aplaus untuk Pak Anies. Kita akan diskusi terbuka. Sebelum mengajukan pertanyaan, saya ingin minta Pak Basuki untuk menanggapi yang spesifik tadi disebutkan oleh Pak Anies. Ya, makanya tadi katakan efektif, masih terencana, segala macam. Emangnya Jakarta nggak terencana? Semua ada kok. Merangkul semua? Nggak bisa. Kalau dia korup, ya nggak bisa saya ladenin. Kalau dia nggak benar, ya pasti nggak bisa saya rangkul. Karena sama, infrastruktur untuk orang. Iya dong. Saya bangun infrastruktur buat orang. Saya bangun RPTRA, gimana orang bisa nikmatin taman kalau kita nggak bangun taman? Orang teriak macet, stress. Kalau saya nggak bangun semanggi, gimana ngurai kemacetan? Nah, jadi bukan seperti itu cara. Terus komunikasi yang baik. Saya komunikasi saya baik kok. Orang juga bisa liatin mulut saya ngomongnya pas kok. Lip. Semua pas. Yang jadi masalah itu sebetulnya. Misalnya gitu, saya sama Okno mau main nyolong duit gitu ya. Saya komunikasi baik kok. Tapi dia mau nyolong, saya nggak mau nyolong gimana? Masa saya masih kompromi? Jadi saya kira, mimpin Jakarta, kita lempeng-lempeng aja lah. Kalau memang orang yang nggak mau ikut sejalan, kata ya tinggal aja lah di belakang. Yang penting itu tujuannya sama. Pak Anies, tanggapan Anda? Di sini ada problem utama. Beliau tidak bisa membedakan antara merangkul dan menegakkan hukum. Merangkul semua itu adalah bicara tentang bagaimana seluruh warga dijangkau atas, bawah, kanan, kiri. Semuanya bisa dijangkau. Gubernurnya nggak hanya bicara dengan sekelompok orang. Tapi pada semuanya. Menegakkan hukum, ya pada siapa saja harus degakkan. Jangan keliru. Kalau itu namanya dicampur nanti. Ketika kita bicara menegakkan hukum, tegakkan aturan. Tetapi dengan siapapun bisa merangkul, bisa menggerakkan. Saya beri contoh, ketika kita melakukan program-program yang belum tentu disetujui. Maka gubernur datang, bicara, beri saya dialog. Sehingga apa? Menurun ke bawah. Di jajaran birokrasi, mereka pun melihat, oh begini ya. Kalau gubernurnya tidak berdialog dengan yang di bawah, ya yang di bawahnya pun nggak akan melakukan. Jadi kepemimpinan itu hadir, memberikan contoh dalam artian perbuatan. Baik. Kita berikan cita buk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Saya ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Anda, Pak Anies. Dan nanti kemudian Pak Basuki bisa menanggapi. Pak Anies, kehadiran Anda di acara Hall Presiden ke-2, Presiden Suharto. Dan peringatan Super Semar di Masjid Aptin beberapa waktu lalu. Sempat menjadi perhatian publik. Statement Anda ketika itu adalah, banyak pelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil dari figur Pak Harto. Pertanyaan saya, apa pelajaran kepemimpinan dari Pak Harto yang akan Anda terapkan ketika memimpin Jakarta? Kita bisa belajar begitu banyak dari para pemimpin bangsa. Dari Bung Karno kita belajar tentang menggerakkan. Bagaimana retorikanya, pesan-pesan yang membuat orang tersadarkan, terbuka wawasannya dan mau berbuat. Dari Presiden Suharto, kita bisa melihat seorang figur yang stabil, tidak emosional. Bisa memetakan masalah lalu melakukan langkah-langkah termasuk merekrut mereka-mereka yang pakar. Bisa jadi kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya. Tapi pendekatannya adalah pendekatan seorang yang sangat stabil. Saya rasa Jakarta juga membutuhkan orang yang stabil, yang tidak labil. Yang kemudian bisa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Belum tentu kita setuju kebijakan ya, saya garis bawahi. Tetapi, dan ada satu pesan yang menarik sebetulnya. Panis, boleh saya minta Anda kerucutkan maksudnya stabil itu apa? Misalnya ketika bertanya, maka dijelaskan dengan baik, dengan tenang. Apapun situasinya, apapun situasi yang dihadapi pemimpin, meresponnya membuat suasana menjadi lebih teduh. Itu juga yang dibutuhkan. Jadi, bukan justru menjadi pemantik konflik. Bukan menjadi pemantik masalah. Tapi hadir menyelesaikan masalah. Dan yang kalau penting, Pak Arto sedang mengatakan, Ojo Tumeh, jangan sering merasa. Ojo kagetan. Itu seberagian filosofi. Nah, saya rasa kita perlu belajar dari semua pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini. Kita kasih aplaus untuk Pak Anies Baswedan. Saya ingin minta Pak Basuki menanggapi khusus seperti pertanyaan yang tadi, pelajaran kepemimpinan yang tadi disebutkan oleh Pak Anies. Apakah Anda sependapat dengan itu? Ya, itu sih memang umum-umum ya begitu ngomongnya ya. Tapi kalau buat saya, pelajaran baik dari Pak Arto, itu adalah menjaga kestabilan harga sembako. Makanya itu penting banget. Saya pernah dengar satu cerita menarik. Ketika waktu itu di Sulawesi Utara, itu pedagang beras sudah mau naikin harga beras. Karena mereka ngintip, gudang bulok di Manado itu kosong. Lalu malam itu juga Pak Arto, perintahkan Pak Wiranto, siapkan Hercules, isi beras yang banyak terbangkan malam ini juga ke Manado. Begitu terbang ke Manado, besok paginya, sengaja ngundang wartawan datang, dibuka itu gudang, penuh beras, langsung pedagang beras tidak berani. Menaikkan harga beras. Nah itu yang saya lakukan di Jakarta sekarang. Menyontoh Pak Arto, ketika pedagang di Cipinang, mulai numpuk beras, saya bilang, eh aku punya stok 250 ribu ton. Kalau kalian numpuk pakai hutang bank, selesai kalian. Terus saya kasih 300 miliar nih, pada food station Cipinang. Nah itu yang kita lakukan. Makanya saya katakan, sembako ini kita lagi pelajari, makanya kita extend. Saya ingin minta Anda mengerucutkan ke ini Pak Hock, ketika tadi disebutkan Pak Arto stabil, tidak emosional, bisa memetakan masalah, apakah itu juga Anda miliki? Sekarang kalau saya tidak bisa metakan masalah, Anda tidak mungkin melihat, kemudian melakukan bisnis di Jakarta, meloncat tajam. Anda tidak mungkin merasakan pengobatan begitu baik, rumah sakit begitu baik. Tidak emosional Pak Hock? Iya, sekarang kalau emosional, kalau kamu ngeyel ya gue emosional. Tapi kalau kamu tidak ngeyel, biasa-biasa saja. Buktinya bisa contoh ya, sungai kenapa banjir bisa berkurang dari 2200 titik dengan 80? Itu karena bawahnya kerja dengan baik. Bahkan saya sering nonton bareng dengan teman-teman yang dari PPSU itu. Saya juga jamu mereka. Jadi sebetulnya kalau dibilang bahwa nggak lakukan, kalau nggak lakukan mah, saya kira kepuasan orang Jakarta nggak capai 75 persen. Kita kasih tepuk tangan untuk keduanya. Saya ingin, Pak Basuki, Pak Basuki dan Pak Anies, saya ingin masih open diskusi, masing-masing punya gaya sendiri, tapi mana yang lebih efektif untuk mengelola birokrasi, dan untuk melayani publik. Persepsinya, Pak Basuki, yang terbentuk dari Anda, ceplos-ceplos apa adanya, tapi mudah marah, dan gampang pecat anak buah katanya. Persepsinya. Pak Anies, persepsinya santun tapi tidak tegas, tidak mungkin berani pecat anak buah. Tepatkah? Tepatkah persepsi itu? Pak Basuki, tepat tidak persepsi itu? Ya, tergantung. Mirip-mirip lah ya. Yang mana yang mirip, Pak? Saya tadi sebutkan. Nah, sebetulnya gini, kalau dibilang saya lakukan sendiri, emosional nggak. Kita pecat anak buah itu dalam rangka, karena timnya nggak benar. Kami itu ada sistem. Jadi, PNS bekerja di DKI itu ada skorkat, ada indikator kinerja. Jadi, kalau kamu nggak bagus, kamu akan tersingkir. Jadi, ini sistem. Jadi, teman-teman kamu yang akan minta ganti. Jadi, yang minta ganti-ganti pecat itu bukan saya. Itu memang dari timnya. Mereka putuskan. Karena dia nilai seluruh dari mereka. Jadi, kalau saya tukang pecat-pecat, kalau kamu kinerja nggak baik, ya mohon maaf. Memang harus tersingkir gitu loh. Pak Anies, persepsinya tepat tidak? Tidak tegas? Tidak mungkin berani pecat anak buah? Tidak mungkin berhentikan anak buah? Tidak berani pecat anak buah, Pak. Sekarang aja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari gubernur. Jadi, bagaimana kita nggak berani? Oh, apalagi anak buahnya? Gubernurnya aja mau diberhentiin gitu ya. Jadi, apalagi anak buahnya? Kenapa? Saya jelaskan kenapa. Nih, angkanya. Bagi saya, bagi saya seringan sekali, Pak Basuki diberikan anggaran dan dilaksanakan hanya 70 program yang terhasil. Kasian warga Jakarta. Warga Jakarta tidak mendapatkan 30 persen. 30 persen itu hampir sepertiga dari programnya. Betapa tidak efektifnya kepemimpinan itu. Karena itulah, jangankan anak buahnya. Gubernurnya aja mau diganti sekarang itu. Pak Basuki? Pak Basuki? Saya terusin sedikit ya. Tapi bedanya, bedanya, kita lakukan dengan cara yang benar. Dilakukan dengan menggunakan sistem. Jadi, bukan kalau soal nyalinya, insya Allah bernyali. Tapi lakukan dengan benar dan baik. Pak Basuki, tanggapan Anda? Ya, kalau saya mau pecat saya, saya kira bukan tergantung Pak Anies, tergantung warga Jakarta sih. Baik. Kontrak saya sampai Oktober 2017. Dalam hal ini, saya memang anak buahnya Pak Anies. Karena saya pelayan warga Jakarta. Kemudian Pak Anies pelayan warga Jakarta, ya saya anak buahnya. Baik. Makanya kalau mau mecat saya, bukan sebagai calon gubernur. Tapi, sebagai warga DKI. Nah itu. Atau, kalau bicara tentang tadi, 70 persen. Sebetulnya gini, Anda harus ikutin. Sekarang, uang kita malah nggak cukup banyak kok. Terseret dengan baik. Kenapa? Dulu itu 70 persen. Karena kita banyak motong. Banyak anggaran yang mau dicuri, mau di markup. Baik. Coba lihat, walaupun 70 persen, pembangunan Jakarta lebih. Baik kok sekarang kok. Orang lebih merasa, ada pembangunan. Dulu beli UPS? Ngapain gitu? Ya saya kira ya itu yang, jadi itu saya nggak mau kompromi gitu. Baik. Baik. Kalau saya menarik. Bagi awam, memang iya. Nampaknya melakukan penghematan. Tapi ini pemerintahan ya. Bukan kantong pribadi. Pemerintahan yang membuat rencana anggaran siapa sih? Gubernur. Dengan siapa? Dengan DPRD. Jadi, anggaran itu dibuat oleh Pak Gubernur. Kalau memang mau melakukan penghematan, lakukanlah ketika menyusun anggaran. Baik. Bukan anggaran yang disusun, tidak terlaksana, lalu bilang, oh itu penghematan. Ini bukan cara yang baik untuk warga Jakarta. Pak Basuki? Eh, inilah ya. Nanti, gimana ngomongnya ya? Pak Anies ini gini loh. Kita ada imusrenbank, ada e-budgeting. Nah dulu, sebelum e-budgeting, itu uang-uang itu ada 70 ribu lebih item. Kamu nggak bisa kontrol ketika oknum PNS sama oknum DPRD sebagai pengawas bermain. Ini karena pengawas yang main. Makanya saya membuat e-budgeting, imusrenbank. Itu yang terjadi tahun 2015. Saya mau dipecat dari DPRD karena dianggap mengeluarkan APBD yang berbeda. Baik. Sebenarnya APBD yang saya keluarkan itulah yang lebih baik gitu loh. Lalu 2015, PNS, saya nggak mungkin lawan dua kan. Jadi kita harus ingat, Jakarta ini, per tahun-tahun, anggarannya itu terlalu boros. Pembelian barang nggak baik. Nah ini saya potong. Saya butuh waktu. Coba lihat anggaran 2016, 2017. Kita akan masuk bicara anggaran. 2016 sudah 80 persen lebih. Saya ingin kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat, Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Basuki Cahaya Purnama. Dan saya ingin menyambung diskusi terbuka itu tadi mengatakan anggaran, tadi mengatakan PNS. Yang jelas kalau bicara soal bagaimana birokrasi di Jakarta, Pak Basuki dan Pak Anies, yang paling menonjol itu adalah tunjangan kinerja daerah untuk PNS di Jakarta yang nilainya sangat tinggi. Kita akan lihat grafis berikut yang membandingkan grafis tunjangan kinerja PNS DKI dibanding provinsi lain. Kita akan tunjukkan. Di level sekretariat daerah untuk DKI jumlahnya 4 kali lipat dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. 127 juta rupiah itu di luar tunjangan dan di luar gaji. Di level lurah, di DKI Jakarta lurah bisa bawa pulang tunjangan sebesar 27 juta rupiah. Perbedaannya hingga 3 sampai 4 kali lipat. camat di DKI Jakarta mendapat tunjangan lebih besar dibanding jabatan sekda di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Timur. Saya ingin ke Pak Anies terlebih dahulu. Apakah Anda akan mempertahankan gaji dan tunjangan kinerja daerah yang sebesar ini? Yang menjadi isu adalah kinerjanya sekarang. Ini sudah diputuskan bahwa ada TKD sekarang. Persoalannya adalah sudahkah itu memberikan efek di dalam kinerja. Dan kalau kita lihat kinerja jangan hanya kinerja pribadi. Yang kami akan lakukan nanti adalah kita susun. Ini seperti yang saya sering sampaikan. Kita punya ukuran-ukuran objektif dari pelaksanaan program oleh birokrasi. Lalu diterjemahkan menjadi apa? Diterjemahkan menjadi target tiap-tiap unit kerja, satuan kerja. Ketika sudah diterjemahkan para kepala di tempat itu harus merumuskan target-target yang kita sepakati. Bila targetnya tidak tercapai maka itu sekaligus menjadi surat pengunduran diri. Jadi yang penting di sini ya angkanya tinggi. Itu sudah diputuskan oleh Pak Basuki. Sekarang kita tugasnya adalah meninggikan kinerjanya. Dan itu artinya birokrasinya diterjemahkan dalam kegiatan. Kalau itu ada ini tidak lagi 70%. Tapi Anda Pak Anies saya ingin Anda menjawab. Jadi Anda setuju jumlahnya sebesar ini dan tidak akan Anda ubah? Saya tidak akan ubah dulu itu. Saya justru akan ubah kinerjanya dulu. Prioritasnya bukan pada menurunkan. Prioritasnya pada kinerjanya. Kalau kinerjanya baik maka angka ini menjadi tidak masalah. Kita beri aplaus untuk Pak Anies Baswedan. Pak Basuki saya ingin tahu apakah kemudian telah berhasil menambah efisiensi kerja memperbaiki tata kelola birokrasi? Makanya saya katakan Pak Anies tidak tahu yang disebutkan ukuran, target, satuan kerja. Itu yang saya katakan tadi itu adalah indikator kinerja. Jadi tadi gaji tadi bukan pasti dapat. Mereka harus bekerja. Mereka sekda mau dapat 127 juta. Dia harus menyelesaikan tidak tahu 5 ribu atau 6 ribu disposisi. Dia harus mengeluarkan pergub sekian. Nah itu dievaluasi per tim. Nah ini pergub masuk akal tidak? Kinerja masuk akal tidak? Itu kerja. Ini bukan saya yang tentukan. Beliau-beliau yang menentukan. Nah outputnya apa? Pelayanan ke masyarakat. Misalnya seorang lurah. Dia mau dapat hampir 30 juta. Dia mesti putuskan berapa banyak orang miskin. Kerjasama dengan sorry Dasar Wisma. Jadi jelas. Semua ini jelas. Jadi gak perlu capek-capek membuat ukuran target Pak Anies. Gak usah. Sudah ada semua Pak. Tinggal Bapak ikutin. Sehingga Bapak besok datang ke BKD pun sudah jelas. Skorkatnya jelas. Lurah jelas. Mau ngapain. Camat jelas. Mau ngapain. Semua angka. Jadi makanya kenapa kita suka ganti-ganti anak buah. Bukan saya yang minta ganti. Timnya yang minta ganti. Karena mereka khawatir kalau ini gak diganti melemahkan target pimpinannya. Jadi ini sudah ada semua. Kita beri plus untuk Pak Basu. Itu di segmen tiga. Pak sedangkan aja. Kalau itu jalan maka program terrealisasi. Pada saat Pak Basuki kemarin mengambil cuti pun baru 65% lebih yang terrealisasi. Oh enggak. Itu salah loh. Itu tahun lalu itu 80% lebih loh. Pak Anies datanya salah. Saya luruskan. Itu salah. 80% lebih loh. Saya luruskan. 80% lebih itu setelah dipegang oleh PLT. pada saat beliau meninggalkan masih 60-an sampai 70%. Bagaimana Pak? Gini Pak Anies ya. Proyek proyek rumah susun jalan sungai kalau Anda bayar sebelum selesai masuk penjara kita. Jadi itu pasti di pengujung tahun baru dilunasin. Jadi bukan PLT yang lunasin. Bukan. Dan pada tahun sebelumnya hanya 70%. Kita akan lanjutkan setelah Pariwara dengan membahas kita berikan aplos untuk keduanya dulu. Semakin hangat. Semakin hangat. Siapapun yang menjadi gubernur memang pasti akan mendapatkan banyak kemudahan harus memberikan banyak kemudahan untuk warga Jakarta. Itu satu hal yang pasti. Kita akan lanjutkan setelah Pariwara kita akan bahas lagi program yang sama tapi tak serupa. Apa saja itu di bidang transportasi dan juga di bidang mengusahakan lapangan kerja. Setelah Pariwara jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh dan juga dipersembahkan oleh Jangan kemudian. Terima kasih. Terima kasih.